Intro Oke, halo pemirsa di rumah, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Hendrik Hermawan Dan saya Stella Yunika Bersama kami di program acara Etnis Budaya Benua Taka Oke, setelah Sekarang kan kita sudah berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara Iya, benar sekali Oke, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara ini Yang bisa dikatakan juga Benua Taka Jadi Benua Taka ini kabupaten yang boleh dikatakan termuda ya Iya benar Di Kalimantan Timur Dan ternyata di Benua Taka ini banyak sekali ya Etnis Budayanya, terus adat istiadat Iya benar Ragam sukunya, bahkan kesenian dan serta parisitanya yang sangat luar biasa Ya jadi gini Stella Aku ingin kita berpencar Dan mulai sekarang kan kita Ya oke pemirsa itu tadi yang kita lihat adalah salah satu kebudayaan dan tarian adat budaya pasir Barusan kita melihat Satu lagi tari tradisional dari pasir yaitu tari ronggeng Oke pemirsa, kebenaran disini juga mereka-mereka beliau-beliau ini adalah budayawan-budayawan dari Penajam Pasir Utara Tepatnya di desa Sepan, bapak-bapak ibu-ibu ya Ya jadi beliau-beliau ini adalah orang-orang yang berbudaya Beliau-beliau ini juga adalah orang-orang yang masih mencintai adat istiadat yang dituruhkan oleh leluhur nenek moyang pasir Dan Alhamdulillah pada saat ini kita baru saja melaksanakan kegiatan tarian ronggeng Yang mana tarian ronggeng ini adalah salah satu kegiatan budaya Atau salah satu aset budaya yang perlu dikembangkan, dilestarikan, bahkan dipertahankan Dan jangan sampai tarian ronggeng ini hancur dan peneluntur di telan jaman ya Sudah berapa lama ibu menjadi peneluntur ronggeng? Dari gadis, sampai ada laki, laki lalu pertama Ya baik Bumirsa ternyata tarian ronggeng ini sudah diturunkan oleh nenek moyang Dan ternyata beliau ini belajar tarian ronggeng itu mulai sejak kecil dari remaja Dan sampai sekarang Alhamdulillah puji Tuhan masih didelestarikan dan masih dicinta oleh beliau Dan jangan sampai kita-kita yang sebagai remaja kebudayaan pasir ini Melalaikan atau mengabaikan kebudayaan yang salah satunya adalah tarian ronggeng ya Bukan begitu ya Stella ya Karena kebanyakan remaja-remaja itu banyak yang malu dengan tradisinya Jadi sekarang itu Alhamdulillah mulai berani mengangkat tradisi itu sendiri Saya sangat senang sekali melihat tarian ronggeng ini Karena saya sejak kecil sudah pernah melihat tarian ronggeng dan saya juga pernah mengikuti Sampai saat ini saya selalu mengingat tarian ronggeng itu Ya sebagai pemudi, pemuda kita harus menciptai budaya Agar kita tahu budaya kita itu seperti apa Kita sebagai generasi muda ayolah melestarikan budaya di daerah kita ini Marilah kita melestarikan budaya adat pasir Terutama dengan cara melakukan ronggeng ini Karena budaya ini terlihat seperti mulai melemah Maka dari itu kita sebagai generasi muda Marilah kita membangun ini kembali Dan harapan saya remaja-remaja di seluruh Antero Jagetera ya Terutama di daerah Panajam Pasir Utara Masihlah kalian mencintai tarian kebudayaan ini Ada silat ya Pak ya Silat dari pasir mungkin Mungkin selebihnya, yang lebih jelasnya kita tanya aja Apa itu tentang silat dari pasir dan maknanya apa Jadi apabila ada hajatan, sunatan, hajatnya orang main silat Makanya dia bisa ditampilkan Mungkin guru besarnya, mungkin bisa menjelasin Bapak dari kapan bisa belajar silat ini Pak? Oh, dari datuk saya dulu Jadi jatuh bersama saya Dan saya menurunkan bersama ibu-ibu Sama anak-anak laki-laki Menurunkan mensak silat itu Semoga kedepannya adat budaya pasir ini Terutama silat bisa dilestarikan di kemudian hari Dan buat teman-teman semuanya Selamat menikmati Nah belian ini menurut suatu kepercayaan bahwa Ini bisa menjauhkan roh-roh halus yang merasuki pada seseorang Mereka itu kalau menurut anggapan kami Masyarakat adat pasir Mereka itu tidak mati Zaman sekarang adalah zaman yang fundamental Zaman ada banyak tradisi-radisi barat yang selalu dikembangkan di Kalimantin Khususnya di pasir ini Tapi bagaimana caranya kita sebagai seorang budayawan Dan kita sebagai seorang orang berada Bisa menetralisir, bisa memfilterisasi budaya-budaya barat tersebut Jangan sampai itu mempengaruhi adat sidrat kita Jutuh itu kita sebagai generasi muda Dan kita sebagai generasi masih ada tanah pasir Jangan sampai adat sidrat ini luntur di telan jaman Pemirsa itulah tadi Ungkapan dari sahabat-sahabat teman-teman Masyarakat pelaku budaya Terima kasih Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Salam budaya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati